. Pelatih Timnas Indonesia, Sin Taeyong, dipastikan telah tiba di Jakarta setelah berlibur di Korea Selatan. . Seperti diketahui, Sin Taeyong memutuskan untuk pulang kampung usai agenda padat bersama Timnas Indonesia. Sin Taeyong mendapat jatah cuti satu bulan dari PSSI. . Pelatih berusia 53 tahun itu pun pulang ke Korea Selatan sejak tanggal 20 Juli tahun 2022 lalu. Setelah berlibur, Sin Taeyong pun akhirnya kembali ke Indonesia. Sin Taeyong sudah tiba di Jakarta pada selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. . Sudah tiba semalam dan sudah di Jakarta, kata Nova Arianto. Setibanya di Indonesia, Sin Taeyong pun sudah ditunggu oleh agenda padat. . Sin Taeyong dijadwalkan harus mendampingi Timnas Indonesia di FIFA March Day September. . Selain itu, ada juga kualifikasi Piala Asia U19 2023. . . Sin Taeyong sendiri tampaknya ingin lebih dulu fokus mempersiapkan Timnas U19 Indonesia. Nova Arianto mengatakan rencananya Timnas U19 Indonesia akan segera menggelar pemusatan latihan TC. . Rencana terdekat adalah TC Timnas U19 Indonesia, ungkap Nova Arianto. . Ini untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U19 2023, imbuhnya. . Namun, Nova mengatakan belum ada tanggal resmi kapan TC Garuda Muda akan dimulai. . . . . Kualifikasi Piala Asia U19 2023 sendiri rencananya akan digelar 14-18 September 2022 mendatang. Indonesia sendiri terpilih menjadi tuan rumah Grup F. Timnas U19 Indonesia tergabung di Grup F bersama Vietnam, Hong Kong dan Timor Leste.